Sekali lagi, afwaja Bukan, afwaja Keempat, membaca matiwa Lebih dari dua harukan Misalnya ketika membaca Bismillah, sahabat titik yang berbahagia Pada kesempatan ini Kita akan membahas materi tentang Surah Al-Nasr Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, kita mulai pada ayat yang pertama Yaitu Pada kata idha telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Sebagaimana pada penjelasan ini Berikutnya pada kalimat idha Kesalahan yang sering terjadi Yang pertama adalah merubah huruf ral menjadi huruf zay Misalnya ketika membaca Iza Bukan, izah Sekali lagi, izah Bukan, izah Kedua, merubah huruf ral menjadi huruf sin Misalnya ketika membaca Iza Bukan, isah Sekali lagi, izah Bukan, isah Selan Selan Selanjutnya, pada kata Ja Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya Yang pertama adalah Membacanya kurang dari empat harokat Misalnya ketika membaca Iza Ja Bukan, isah Bukan, sekedar Iza Ja Sekali lagi, izah Ja Bukan, sekedar Iza Ja Kedua, mengalirkan nafas ketika membaca huruf hamza Misalnya ketika membaca Iza Ja Bukan, izah Ja Ja Sekali lagi, izah Ja Bukan, izah Ja Berikutnya, pada kalimat Nasrullahi Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya Yang pertama adalah Menebalkan huruf Nun Misalnya ketika membaca Nasrullahi Bukan, nosrullahi Sekali lagi, Nasrullahi Bukan, nosrullahi Kedua, merubah huruf sa'at menjadi huruf sin Misalnya ketika membaca Nasrullahi Bukan, nasrullahi Sekali lagi, nasrullahi Bukan, nasrullahi Ketiga, kurang menembalkan huruf roh berharokat Buma Misalnya ketika membaca Nasrullahi Bukan, sekedar Nasrullahi Sekali lagi, nasrullahi Bukan, sekedar Nasrullahi Nasrullahi Bukan, nasrullahi Bukan, nasrullahi Bukan, nasrullahi Berikutnya Berikutnya Kesalahan Kesalahan yang sering terjadi Ketika membacanya Yang pertama adalah Tidak memanungkan bibir dengan sempurna Ketika membaca huruf waw Misalnya ketika membaca Walilfet Bukan, sekedar Walilfet Sekali lagi Walilfet Bukan, sekedar Walilfet Kedua, mengkolpalahkan huruf lam bertanda sukun Misalnya ketika membaca Walilfet Bukan, walilfet Sekali lagi Walilfet Walilfet Bukan, walilfet Ketiga Merubah huruf ta bertanda sukun Menjadi huruf ta berharukan fatha Misalnya ketika membaca Walilfet Bukan, walilfet Sekali lagi Walilfet Bukan, walilfet Keempat Menghilangkan huruf ha Misalnya ketika membaca Walilfet Bukan, walilfet Bukan, walilfet Sekali lagi Walilfet Bukan, walilfet Berikutnya pada ayat yang kedua Yaitu Waru'aitan nasa yadhuluna fi dinillahi afwaja Pada kalimat Waru'aitan nasa Kesalahan yang sering terjadi Yang pertama adalah Mencampurkan bunyi hamzah dengan bunyi e Misalnya ketika membaca Waru'aita Bukan, walilfet Waru'aita Sekali lagi Waru'aita Bukan, walilfet Waru'aita Kedua Tidak sempurna Memanjangkan bunyi Berta Misalnya ketika membaca Waru'aitan nasa Bukan, walilfet Waru'aitan nasa Sekali lagi Waru'aitan nasa Bukan, walilfet Waru'aitan nasa Selanjutnya pada kalimat Yadul Khuluna Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah mencampurkan bacaan kolkola dengan harukat gomma Misalnya ketika membaca Yadul Khuluna, bukan Yadul Khuluna Sekali lagi, Yadul Khuluna, bukan Yadul Khuluna Kedua, tidak memanyungkan bibir dengan semestinya pada huruf waw dan huruf yang berharukat gomma Misalnya ketika membaca Yadul Khuluna, bukan Yadul Khuluna Sekali lagi, Yadul Khuluna, bukan Yadul Khuluna Ketiga, kurang sempurna menambahkan huruf khob Misalnya ketika membaca Yadul Khuluna, bukan sekadar Yadul Khuluna Sekali lagi, Yadul Khuluna, bukan sekadar Yadul Khuluna Selanjutnya pada kalimat Fidinillahi Afwaja Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah mencampurkan bunyi E pada bacaan dini Misalnya ketika membaca Fidini, bukan Fideni Sekali lagi, Fidini, bukan Fideni Kedua, mengkolahkan hurufa bertanda sukun Misalnya ketika membaca Afwaja, bukan Afwaja Sekali lagi, Afwaja Ketiga, menambahkan Hamzah pada Matiwab Misalnya ketika membaca Afwaja, bukan Afwaja Sekali lagi, Afwaja, bukan Afwaja Kempat, membaca Matiwab, lebih dari dua harukan Misalnya ketika membaca Afwaja, bukan Afwaja Sekali lagi, Afwaja, bukan Afwaja Selanjutnya pada ayat yang ketiga Yaitu Fasabih biham diorobbika wastawfir Inna hu kana tawwaba Pada kalimat Fasabih biham diorobbika Kesalahan yang sering terjadi, yang pertama adalah mengubah bacaan Fa menjadi Pa Misalnya ketika membaca Fasabih, bukan Pasabih Sekali lagi, Fasabih, bukan Pasabih Kedua, tidak sempurna membaca huruf Ba bertasdib Misalnya ketika membaca Fasabih, bukan Fasabih Sekali lagi, Fasabih, bukan Fasabih Ketiga, mengganti huruf H menjadi huruf H Misalnya ketika membaca Bihamdi, bukan Bihamdi Sekali lagi, Bihamdi, bukan Bihamdi Kempat, memanyungkan bibir pada huruf Ro berharukan Fathah Misalnya ketika membaca Rodbika, bukan Rodbika Sekali lagi, Rodbika, bukan Rodbika Berikutnya pada kalimat Wastawfir Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah menebalkan huruf T berharukan Fathah Misalnya ketika membaca Wastawfir, bukan Wastawfir Sekali lagi, Wastawfir, bukan Wastawfir Kedua, mengkolkolahkan huruf Hoin bertanda Sukun Misalnya ketika membaca Wastawfir, bukan Wastawfir Atau Wastawfir, atau Wastawfir Sekali lagi, yang benar adalah Wastawfir, bukan Wastawfir Atau Wastawfir Ketiga, menghilangkan huruf H Misalnya ketika membaca Wastawfir, bukan sekedar Wastawfir Sekali lagi, Wastawfir Sekali lagi, Wastawfir, bukan sekedar Wastawfir Berikutnya pada kalimat In-Nahu Kana Tawabah Kesalahan yang sering terjadi ketika membacanya, yang pertama adalah tidak sempurna memanjangkan guna pada nun bertajdi Misalnya ketika membaca In-Nahu Bukan sekedar In-Nahu Sekali lagi, In-Nahu Bukan sekedar In-Nahu Kedua, mencampurkan bunyi E pada huruf K Misalnya ketika membaca In-Nahu Kana Bukan In-Nahu Kena Sekali lagi, In-Nahu Kana Bukan In-Nahu Kena Ketiga, tidak menunaikan naber pada Wawber Tashdim Misalnya ketika membaca Tawabah Bukan sekedar Tawabah Sekali lagi, Tawabah Bukan sekedar Tawabah Keempat, membaca Matiwar lebih dari dua Harokan Misalnya ketika membaca Tawabah Bukan Tawabah Sekali lagi, Tawabah Bukan Tawabah 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 Tawabah